Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Gulbis Channel dengan saya Fahrul Sesuai janji yang kemarin saya sampaikan bro Jadi kedepannya saya mau panen demikin Nah hari inilah saya mau angkat demikin Yang ukurannya masih 5-6 cm Seperti ukuran yang Ryukin RW kemarin ya bro Nah Ryukin RW kemarin itu kan sudah habis Buat acara keeping contest Surabaya Gulbis Community Dan semua bahan-bahan terbaik Itu memang saya ikutkan Tidak ada yang tersisa bro Untuk demikin sendiri ini Saya rencana juga seperti itu Jadi kalau misalnya teman-teman ada komunitas Di suatu daerah atau kota Yang pengen mengadakan keeping contest Bisa langsung kontak saya ya bro Jadi tentunya bahan-bahan terbaik Tidak ada yang tersisa akan saya ikutkan juga Juga untuk teman-teman yang mungkin Ada kendala mengenai anggaran Mau beli ikan so quality Dan anggarannya belum ada Bisa kontak saya langsung bro Jadi bahan-bahan yang kecil tentunya Harganya lebih bagus Daripada yang sudah jadi ya bro Jadi kalau misalnya teman-teman pengen Punya bahan-bahan SQ Bisa langsung kontak saya By whatsapp atau instagram juga bisa Oke bro seperti apa bentukannya Ikan demikin bahan-bahan yang mau kita panen Langsung aja kita pantau Sekarang Ini masih proses pelelesan air Supaya lebih mudah kita menyerok ya bro Jadi ukuran kolam ini sendiri adalah 6 meter kali 6 meter ya bro Untuk kurang lebihnya 100 ekor Jadi memang dengan kolam yang segini Ini adalah sebuah ukuran yang menurut saya sangat produktif Untuk membesarkan mulai dari ukuran budaya Sampai ukuran 5 ke 6 cm Dari 5 ke 6 cm itu Biasanya kita taruh kolam yang ada filternya Dengan arus yang halus ya bro tentunya Supaya sirip-sirip dorsal ekor dan lain-lain itu tidak rusak Nah kenapa? Kalau tidak dibesarkan di kolam beton seperti ini yang tidak ada filternya Karena sesuai pengalaman saya Kalau membesarkan ikan di kolam tidak ada filternya Itu banyak ekor-ekor yang lipat bro Mungkin pengaruh karena kandungan oksigen yang terlalu dalam air itu kurang ya Jadi ketika di malam hari itu banyak ikan-ikan yang parkir di bawah Sehingga menyebabkan ekor-ekor itu ngelipat bro Oke lanjut kita sirot-sirot dulu Sebelum kita taruh di aquarium untuk proses penyortiran Ya bro jadi ini sudah selesai sortir Ini yang kurang rapi dapat segini bro Paling ini sekitar 50an ekor lah Ini juga bisa dijual bro Artinya dijual murah ya bro Kalau yang kurang rapi burungan Nah ini yang bagusnya Palingnya dapat 40an ekor ini bro Nah untuk detail ikannya seperti apa Ini mau saya kantongi dulu Saya taruh tank karantina ya bro Supaya nanti videonya silas Karena disini Aquariumnya kurang bagus Jadi dibuat video kurang enak ya bro Oke kita bungkus sambil kita hitung Dapatnya berapa yang bagus sama yang kurang rapi Nah jadi ini sudah saya karantina Di aquarium rumah ya bro Ini dapat 64an ekor yang menurut saya kurang rapi ya bro Tapi kalau untuk proposionalnya Ya kalian bisa lihat sendirilah Model-modelnya seperti apa Kanatominya seperti apa Sesuai yang ada di video bro Namun ini memang untuk rapiannya dan lain-lain Memang kurang Makanya ini harus perlu disortir ya Nah mulai seperti ini kan bagus bro Cuman ini ekornya Ada sedikit Tidak seimbang ya bro Antara kanan dan kiri Mulai seperti ini Ini juga lumayan bulky Sebenernya Untuknya juga oke Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk teman-teman Yang ada kios Jualan di kios Atau mungkin jualan online Khusus ikan ikan fancy Kandikan pasar Bisa kontak saya ya bro Ini juga saya jual Nah mulai-mulai seperti ini kan juga Mantap ya bro Tapi ini ekornya Dia gak seimbang antara kanan dan kiri Jadi ini ada 64 ekor Nah lalu ini yang mantap-mantap bro Ada 51 ekor Jadi total semua ikan tadi itu 100 lebih bro Ini yang mantap-mantap ada 51 ekor Dan yang fancy tadi ada 64 ekor Terima kasih telah menonton Ini menonton Ini menonton Ini menonton Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.